Polda DI menangkap laku mutilasi terhadap seorang perempuan yang tubuhnya terpotong 65 bagian. Ia adalah Heru Prastio. Heru Prastio mengaku tega membunuh Ayu Indraswari warga Kraton Yogyakarta karena ingin menguasai harta korban. Heru terjerat utang di tiga aplikasi pinjaman online pinjol sebesar 8 juta rupiah. Ia memutilasi korban untuk menghilangkan jejak kejahatan. Heru berencana untuk membuang bagian tubuh korban secara terpisah. Sebelum melaksanakan niatnya, Heru berubah pikiran. Namun, dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka ini membutuhkan waktu yang lama dan pada saat yang bersangkutan makan dan minum di Warmindu sekitar 20-20 tadi, yang bersangkutan berubah pikiran untuk meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke Wisma. Dan kemudian melarikan diri. Dari tangan pelaku yang ditangkap di Temanggung, Jawa Tengah, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam, ponsel, serta sepeda motor. Heru pun dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Andri Prastyo, TV One menggabarkan.